Oh this is termasuk ke diri saya 5 4 3 2 1 and close the door Rike Dia Vita Loka Gue tuh padahal gak ngikutin kasus ini loh Karena terlalu goblok buat saya Enggak lah Gue sih goblok Terima kasih loh udah mau ngangkat kasus ini Ini lucu soalnya Lucu banget ya Lucu banget loh Bisa kejadian gini tuh lucu loh Gue kan gak ngerti apa-apa ya Saya orang awam gitu gak ngerti apa-apa Tapi gue boleh baca ini ya bentar Jadi ini kan kasusnya tuh ya Belum tau kasusnya adalah ceritanya ada wanita Dimasalahkan hampir ditangkep ya Mau dikenain sanksi 1 tahun Mau dikenain sanksi 1 tahun Di penjara 1 tahun Gara-gara ngelaporin suaminya mabok Gara-gara dia yang dilaporin suaminya Dia dilaporin suaminya Karena suaminya merasa mengalami tekanan psikologis Karena diomelin Oh gitu Maaf saya gak boleh ketawa Ini masalah serius Ini serius banget Om Bedi tolong jangan ketawa ya Minta maaf Nanti saya disomasi Saya juga nanti disomasi Kita gak boleh ketawa loh Ini serius banget loh Ini serius ini serius Cuma kok bisa kejadian gitu Tapi ya ini yang bikin sedih sih Ini serius ini bukan masalah lucu Ini sampai Polri turun Jaksa Agung turun Ini masalah besar artinya Besar Memang besar Karena besarnya itu loh Gue baca ini boleh gak ya Boleh Ini pleidoy ya Pleidoy dan karena ini sudah terbuka untuk umum persidangan Jadi boleh Jangan sampai nanti Om Bedi disomasi Aduh udah banyak Jangan Tadi saya masuk tuh ngeliat ada tulisan S di jidatnya Somasi Somai Jadi kalau gue bacain gue kenalan Nah ini terbuka untuk umum sidangnya Bener ya Bener Lo gak jebak gue kan Tapi gue bacain dikit aja Ini ada kata-katanya menurut gue bagus banget Intinya adalah Dengan optimis saya berharap Mendapat masa depan lebih baik Dan hidup Merdeka sebagai wanita Indonesia Di negara tempat lahir saya Negara Indonesia yang katanya Menjamin kemerdekaan semua warga negara Dan kesetaraan wanita Keren ya Keren ya Perkataan ibu Kitakartini Habis gelap Terbitlah terang Namun ternyata Itu hanya harapan palsu Yang terjadi selama 2 tahun ini Habis gelap Terbitlah teror Kriminalisasi Dan intimidasi Wah gila Dan ini ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Punya 2 anak Dia bekerja Untuk keluarganya Jadi ketika saya tanya Kenapa akhirnya Bersuara Dia bilang Saya harus bertahan Untuk anak-anak saya Keren ya Keren gila Ini Dan ini kalau Gue baca lagi dikit ya Tidak semua selesai harapan Menikah dengan WNA Taiwan Ternyata duda 3 anak Pemabuk penjudi Tukang selingkuh Tidak punya kerjaan Tuh kan Gak boleh ketawa gue Gak boleh Tapi sebagai wanita Saya bertahan memperbaiki keadaan Berharap suami bisa berubah Ya Berharap anak-anak Tetap memiliki keluarga yang utuh Walaupun memendam luka batin Mendalam berkepanjangan Mendengar pengakuan Suami saya Selain sering mabuk Dan main perempuan Ternyata Saudara sepupu saya Pun pernah dia tiduri Ini masalah serius Om Deddy Oke Aduh Kamu disomasi loh Saya pun tertawakan diri saya sendiri Saya akan mensomasi Dedy Kompuser Oke 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 Gue serius Serius Oke Kenapa 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 Gimana sih ceritanya Gimana sih Gue pusing deh Ya sebenarnya Ada persoalan Dalam rumah tangga Oke Saya ngobrol juga sama anaknya Sama keluarganya Jadi Menikah Dengan seseorang Dari Taiwan Ketika dia usia 20 tahun 20 tahun Dia ada di Kalimantan Terus dibawa Disangkanya bujang Gitu lah ya Begitu Sampai Ya bujang Pilihan kata gue Perlihatkan generasi kita ya Perjaka Jomlo jomlo Pokoknya Pergi Dibawa ke Taiwan Ternyata disana Udah punya 3 orang anak Berarti bohong tuh Menurutmu Iya Iya sih Duda Belum pernah kayak gitu kan Belum Jangan pernah ngaku Bukan Duda Seluruh Republik Sudah Indonesia udah tau Duda Duda dan janda Sampai sana Ternyata Dari cerita keluarganya Dia harus bekerja Untuk Menghidupi Tiga orang Anak Si Duda tersebut Bukan anak dia nih Bukan Bukan anak si Valencia Anak si cowoknya Dia harus kerja Banting tulang Kerja di perkebunan Kalau aku gak salah Terus kerja di pabrik Terus dia akhirnya buka usaha Jual apa gitu Yang kerja Dari pagi Jam 3 malam Baru selesai Masa cowoknya? Orang Taiwan Iya bukan Masa gak kerja gitu Saya gak tau pasti ya Tapi itu yang terjadi Sama dia Dan kemudian Dia harus Bekerja keras Dan Kalau disitu Ada tulisannya sih Dia berkali-kali Harus aborsi Iya Tadi gue baca Bahwa Sampai 6 kali Menjadi buru tani Buru pabrik Saat ingin punya anak 6 kali Diajak aborsi Apakah memang Ini seharusnya Kodrat wanita Pokoknya Itu yang Masa lalunya Tapi dia coba Untuk memperbaiki Seperti dia bilang Akhirnya mereka Memutuskan Dia memutus Ibunya Nyuruh dia pulang Ke Indonesia Akhirnya dia pulang Pulang gak Ke Kalimantan Tapi banyak keluarga Di Karawang Dia di Karawang Dia merintis usaha Dari kecil Toko material Dan dia bantuin Suaminya Untuk menjadi WNI Karena menikah Dengan WNI Dia WNA Menikah dengan WNI Terus kemudian Habis itu Dibantu Dibikinin perusahaan Segala macam Tapi semenjak punya Perusahaan itu Jadi dia kembali Kepada Habitusnya Ya gitu lah Yang tadi disebutin Yang tadi disebutin itu Terus Akhirnya Mereka udah cerai sebenarnya Tapi sebelumnya Dia dituntut Ada penggelapan aset Segala macam Padahal barang-barang itu Masih ada di rumah Dan dipakai Untuk disitu ada Untuk mengantar Sekolah anak-anak Kayak mobil gitu Dan satu mobil Memang untuk kerja Usahanya dia Kayak gitu Dan kalau gak salah Ibunya juga Yang usianya 80 tahun Ikut dituntut Ibunya dituntut juga Jadi sebenarnya Dituntutnya apa Penggelapan uang gitu Penggelapan aset Penggelapan aset Lalu Berhasil gitu Masih proses Kalau Menurut tadi malam Saya ngobrol dengan Lawyernya Dengan pendampingnya Mobilnya masih ditahan Di Polres Balikin dong Masih ditahan Masih ditahan Di Polres ya Buat ini kali Buat ini apa ya Enggak masih aja Ada di sana Mungkin disuruh istirahat Jadi masih belum selesai Itu belum selesai Jadi kasus yang naik Ini beda lagi Kasus naik apa Yang kasus yang naik Yang soal Dia dianggap KDRT itu Dia dianggap KDRT Karena marah-marahin suaminya Oh Gitu Karena pulang mabok Segala macem Atau apalah Oke Seben Iya Oke 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 Wow Susah berkata-kata Iya kan Serius kan masalahnya Serius Ternyata serius ya Oke Ya sudah Saya pusing Jadi Tapi kan Nggak tahu nih Gue pun nanya secara hukum dulu ya Kalau wanita marah-marahin suaminya terus-terusan Dianggap KDRT nggak itu dulu deh Tergantung ya Persoalannya Saya rasa itu udah Diatur di dalam undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam rumah tangga Oke Tetapi tidak bisa juga Dicampur-baurkan Ada sebab Ada akibat lah Iya Hukum itu kan Tidak serta-merta Mengatakan si A bersalah Si B bersalah Dan untuk itulah Adanya sistem peradilan Kita punya polisi Jaksa dan hakim Untuk meneliti hal tersebut Kalau nggak kasus Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam rumah tangga itu Malah jadi Berbalik ke perempuan yang Marah-marah Soalnya kita juga tukang omel Mak-mak namanya Betul-betul Iya gimana Ngerasa kali pernah diomelin Mak-maknya kan Iya sih Pernah Pernah Mau dilaporin maknya Enggak dong Iya kayak gitu lah Tapi Kalau saya boleh berasumsi ya Ini asumsi saya Mungkin nih pada akhirnya Persoalan Harta gono gini lah Gitu Itu di satu sisi Tapi di sisi lain Saya Indikasi ya Ngelamun Bisa jadi salah Bisa jadi salah Saya sebenarnya penasaran Dari kemarin Apakah ini single issue Orang ini begitu kuat Apakah hanya karena Persoalan berebut Kalau ujungnya berebut harta Atau Atau ada sesuatu Di balik orang ini Gitu kan Karena mencurigakan Ini keren banget gitu Sampai di backup oleh Oknum-oknum yang juga kuat ya Saya gak ketemu suaminya sih Penasaran sebenarnya Kemarin setelah Pembacaan Replik Jaksa Menjawab Pledoynya Ibu Valencia Itu sidang suaminya Karena akhirnya suaminya Dilaporkan balik gitu Dan suaminya itu Hanya Kena 6 bulan Kena 6 bulan Tuntutannya hanya 6 bulan Maksudnya Gimana Terhadap kasus Saya gak pelajari kasus itu Jadi suaminya dituntut balik Ya dituntut balik gitu Kena 6 bulan Tuntutannya 6 bulan Tuntutannya 6 bulan Ibu Valencia 1 tahun Wow Kan Jadi gak ketawa kan Kok Ribet sih Ini gue yang bego Apa gimana sih Saya juga waktu pertama tuh Biasa kalau kita mau Advokasi kan Kita baca dulu Konstruksi Hukumnya seperti apa Fakta persidangan Seperti apa Saya gak tau Ada apa Di balik Persoalan Apakah Valencia ini Sebenarnya hanya Perantara aja Dalam Satu kasus besar ya Apakah Apakah Sebelum kena somasi Bertanya ini Bukan menuduh Apakah ini ada Kaitannya dengan Human trafficking Misalnya Karena beberapa Kasus menyatakan Bahwa pengiriman Perempuan Indonesia Untuk diperdagangkan Salah satunya Adalah ke Taiwan Misalnya 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 Is possible Mungkin gak ya Probably Maybe Mungkin Mungkin Apa tidak Ini mah kita bertanya Kan ya Tanya Boleh dong Boleh bertanya Disini mah boleh 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 Kan kita tidak mengatakan Ini pasti Kita kan hanya Bertanya saja Apakah mungkin Saya juga gak akan bilang Wah ini ada transaksional Dalam pemeriksaan Tidak Kita gak nuduh Kayak gitu Tidak Bertanya Pertanya Pada Pertanya Pada 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 Om Deddy lah Saya tanya Boleh dong Janda Saya nanya Boleh 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 Transaksional Artinya Kasusnya Bukan ini Kasusnya Adalah Kasus Harta Gono Gini Atau Duit Atau Ada yang Di belakang Yang kita gak tau Atau Ada mafia Dalam sistem Peradilan kita Atau Saya gak nuduh Wow Anda Menyebab saya Coba Saudara Sebagai Orang Peradilan Tolong Dijawab Mungkin Mungkin Soalnya Ada berita Mengenai Penyidiknya Dimutasi Langsung Diambil Sama Jaksa Ini kan Surat Jaksa Untuk Jaksa Agung Bergerak Cepat Ya Lumayan Lah Gitu Ya Bagus Pak Jaksa Terima kasih Bagus Polri Juga Langsung Bergerak Ada Beberapa Yang Udah Diperiksa Begitu Polri Bergerak Menginstruksikan Jaksa Agung Bergerak Kalau Dibaca Di Kemarin Jawaban Jaksa Penuntut Umum Itu Langsung Diambil Alih Oleh Jaksa Jadi Kemarin Yang hadir Jaksanya Baru Raggi Sebagai Representasi Dari Jaksa Agung Apakah Kasus Ini Harusnya Sampai Ke Jaksa Agung Dan Kapolri Kan Menurut saya Saya Tentu Apa Kan Tanya 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 Bata Anda Sebagai Janda Sekalian Kita Pengumuman Kan Maksudnya Masih Banyak Kasus Lain Yang Harusnya Diurus Untuk Negara Ini Harusnya Di bawah Pun Bisa Sesai Tapi sebenarnya Saya ambil sisi positifnya Kalau kasus seperti ini saja Bisa mengakibatkan Indikasi Indikasi pemirsa Indikasi Dia pinter ngomongnya gue yang kena nih Kita ngomong indikasi gitu Miss indikasi Kalau ini terindikasi Memang kemudian ada transaksional Dalam kasus seperti ini Halo apa kabar dengan kasus-kasus yang lebih besar ya Saya nanya apa kabar Baik Alhamdulillah sehat ya Semoga diterima iman islamnya Amin Jangan yang panjang umur Malah amin lagi Oh iya kenapa sih Gue udah gak bisa mikir Kalau diterima iman islamnya Biasanya untuk yang almarhum Jangan anda yang panjang umur Anda sangat berguna Untuk republik ini Membantu menyuarakan hal seperti ini Amin Luar biasa Oh saya deg-degan tapi Tapi katanya ya Coba saya mencoba untuk ada di dua sisi Katanya di Play Dohnya ada keterangan Bahwa barang buktinya Voice Note si Valencia lagi marah-marah Bener gak sih? Sekarang kalau istri lagi marah-marah Kamu rekam Kamu misalnya gak pulang nih Om Deddy ini gak pulang Sekian bulan Istrinya telepon marah-marah Misalnya Saya gak pulang Saya gak pulang sekian bulan Ya kamu kan bang Toi Iya Enggak pulang-pulang Enggak pernah saya mah Selalu pulang ya Kalau saya pulang aja di cerai Kenapa diangcur So ya Enggak pernah gak pulang Aku pulang-pulang tetap cerai Aku pulang tetap cerai Aku juga Kok gitu senasi Eh ini lagi Kasus-kasus Kasus serius Gitu lah Jadi oke oke Tapi kalau Om Deddy baca Disitu Jaksa Akhirnya mengembalikan Panjang banget ya Semuanya dikembalikan gitu ya Melebaskan metakan barang bukti Satu lembar kutipan Kemudian satu lembar Nah enam lembar print out Percakapan WhatsApp Atas nama Valencia Dikembalikan kepada penggugat Berarti tidak di Dua buah flash disk Bermerek anu-anu Ya Karena dia gak endorse disini Saya gak sebut Iya betul-betul 16GB dan 32GB Merek gak usah disebutin Isinya adalah rekaman telepon Dan rekaman CCTV Dikembalikan pada sodari Valencia Berarti tidak diterima Jadi sebenarnya Keputusannya adalah Tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan Jadi Beres dong Harusnya Beres dong udah dong Tapi keputusannya masih tanggal 2 Nah kenapa Kan Kapolri udah turun Jaksa Agung udah turun Itu Dibukti dibalikan Beres dong Amin Saya bertanya Anda gak jawab Saya bukan hakim Belum beres Belum Nunggu keputusan Tanggal 2 Desember Apanya keputusannya Hakim harus musyawarah Untuk mufakat Oh Ya kan Pancasila Iya bener Musyawarah untuk mufakat Betul Betul Tapi anda maunya Bukan maunya kita lah Intinya apapun ya Sudah Artinya Tuntutan dari Jaksa itu Sudah dicabut kan Iya Kan sidang itu karena ada tuntutan Jaksa Kalau tuntutannya udah gak ada Apa yang mau disidangkan Apa yang mau disidangkan Ya bener sih Kan tidak ada penuntutannya Ini gak boleh ketawa loh Gak boleh Lu mau sidang apa Iya Saya tanya sodara Mau nyidangin apa Kalau udah gak ada tuntutan Musyawarah Oh musyawarah Insya Allah hasil musyawarahnya Baik Baik ya Kita beri dukungan Hakimnya sih Alhamdulillah Sama ini baik Mantap Memberikan support Tapi kalau Jaksanya nuntut Kan proses peradilan Harus dekat berjalan Tapi ya kan begini ya Kalau gue Pengen tau nih Ini kan sebenarnya Salah satu kasus yang Terbuka di masyarakat Makanya jadi rame Ketika jadi rame Akhirnya All attention Goes here Artinya kan banyak banget Kasus-kasus seperti ini Dimana wanita Dilemahkan Yang Tidak diketahui masyarakat Dan berjalan seperti itu Banyak Kayak gunung es sebenarnya Saya gak tau angka pastinya Tetapi kekerasan terhadap perempuan itu Terus terjadi Yang terakhir Kemarin Ini kasus di anak itu Itu Sangat Untuk ngomong aja Saya tuh gak berani Atau kasus yang di Cianjur Yang sampai meninggal Karena disiram air keras Oleh suaminya yang juga WNA Itu yang dari Baru-baru minggu lalu Turki atau dari mana gitu Kalau salah ya Gak tau gue salah kali Yang disiram air keras kan Disuruh minum Dan meninggal Saya gak berani Even untuk baca Secara detail pun Kita Ini sebenarnya Bukan hanya persoalan Memperjuangkan hak perempuan Enggak Ini soal kemanusiaan Even kalau korbannya cowok pun Saya pasti belain Kita semua harus membela Gitu ya Nah hal-hal kayak gini tuh Di sisi lain buat saya Memperlihatkan Bahwa netizen plus 62 itu Ternyata bisa bergerak Untuk hal-hal kayak gini Wih pasti Termasuk influencer Dan influencer Itu dia Dijagain kan Supaya Ya jadi Terima ini Ini nih Lima fakta Istri di Cianjur Tewas akibat disiram Air keras Motif pelaku cemburu Aiyah Penyiraman air keras 222 Pelipis korban juga berdarah Akibat dibenturkan ke lantai Luka bakar Sehingga 80% My God Dan ini kalau udah kayak gini Pasti ini Klimaks peristiwa lah ya Pasti sebelumnya ada Peristiwa-peristiwa sebelumnya Yang mungkin dia tertekan Tapi dia gak berani ngomong Sampai akhirnya Menjadi korban yang meninggal Menikahnya baru satu setengah bulan Menikah secara siri Ini juga WNA dong Suaminya dari Arab Saudi Namanya Abdul Latif Oke oke Warga Arab Saudi Dan yang lebih panah lagi itu tuh Yang anak kecil di Ya ya Ruda paksa Perkosa-perkosa Udah perkosa Yalah gak usah di Gak usah dialus-alusin Atau yang Yang saya sangat Konsen Sebenernya saya ngikutin Yang di Subang itu Yang dibunuh Ibu dan anaknya Yang sampai Saya gak terakhir Mungkin bisa dibantu Kita Kita mendukung Kepolisian Republik Indonesia Untuk membongkar Kasus-kasus kayak gini Belum ya itu ya Ya karena kalau bisa terjadi Suatu tragedi yang sadis kayak gini Terus kemudian si pelaku lolos Bisa terjadi korban yang lain gitu kan Jadi kalau kita ngomong kayak gini tuh Sebenernya Juga bagian dari Membantu diri kita Dan lingkungan kita Ya bener sih Dua anak di Padang Diperkuasa bergilir oleh seluruh anggota Gila Cukul long deh Dan itu Traumatik Pasti traumatik Itulah kenapa kita Memperjuangkan Oh shit Oh this is stupid Oh my god Wah itu This doesn't make sense at all Dan Itu terjadi Doesn't make sense Terjadi dan banyak Termasuk ke diri saya Yang janda dikasih tisu Jangan duduk aja Oke oke Semangat Hidup harus berlanjut kan Jadi Jangan berhenti bersuara Untuk kayak gini I don't want to ask why Dan saya ngerasain banget Ketika gak ada orang Memberikan dukungan itu Saya berterima kasih Mas Deddy Dan temen-temen semua Mau mengangkat hal Seperti ini Oh Shit Gitu deh Ini Jackson Is this why you fight on it? Mungkin ya Salah satunya Tapi Saya kira memang Kalau kita tidak melakukan ini Ada masa depan Anak-anak kita Yang kita pertaruhkan Saya punya anak Mas Deddy punya anak Mungkin suatu saat Anak kita punya anak Kalau hal seperti ini Tidak disuarakan Terus kita diem Dan kita tidak mau Membantu Orang lain Yang mengalami hal-hal Seperti ini Itu bisa terjadi juga Suatu saat Even pada keluarga kita Atau anak-anak kita Dan saya gak mau itu terjadi Pada anak-anak kita Jangan sampai terjadi Karena traumatik itu Gak akan pernah hilang Even si pelakunya Kemudian mendapatkan sanksi Dan sebagainya Itu hal yang gak Gak akan selesai Gitu Mas Deddy Itu jadi sesuatu yang Yaudah Gue harus terima Itulah diri gue yang Memang Mengalami hal itu Ya tapi Aduh Tapi gue tuh Masih gak ngerti Kejadian-kejadian I don't know What happens to you And I don't think You want to discuss About it Tapi gue tuh Masih gak paham Dengan kejadian-kejadian Yang Yang seperti Tadi yang This is a big case ya Ini kasus gede lah Menurut gue Cuman ketika Ada anak kecil Diperkosa Giliran oleh Keluarga Keluarga Itu kan Ya That's why Aku mau ucapin Terima kasih Apapun ya Ke Mas Nadiem ya Dia berani Ambil langkah Untuk mengeluarkan Hal seperti itu Karena Kita sampai sekarang Masih fight Untuk Disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan seksual ya Dan Itu menjadi penting Menjadi penting Dan Ini negara Pancasila Beradab Berkemanusiaan Berketuhanan Agama mana Yang nginjinin Hal-hal seperti itu Terjadi Gak ada Ini negara Ini negara hukum Melihat kasus-kasus Pak berani Dengan adanya podcast Kek gini ya Diperdagangkan Segala macem Gitu Dan biasanya Kalau terjadi Seperti ini tuh Si wanita Tidak ngelaporin Mayoritas Dari kasus Yang akhirnya Kebetulan Saya tangani Orang memang Gak akan berani Melapor Karena Dianggap tabu Membuka aib Keluarga Ini tabu Dan sebagainya Posisi istri Adalah posisi Yang harus menerima Gitu Hal-hal seperti itulah Yang sebenarnya Itu bukan Bukan antara kodrat Apa sih bedanya Kodrat Dan tidak kodrat Dia menerima juga Kalau suka sama suka Kali Sorry to say Maksud gue Ya itu Kita gak masuk Itu ranah personal Tapi bukan berarti Lu bisa seenaknya Misalnya mengatakan Eh lu Pantat lu bagus Segala macem Gitu Yang Kita tidak pernah Ngasih tanda Bahwa kita suka Suka sama dia Itu pelecehan dong Maksudnya Nah Itu loh Definisi-definisi Yang mana yang pelecehan Mana yang bukan Itu memang harus Kita suarakan Supaya orang ngerti I think it's on Conteks and intense Menurut gue Karena maksudnya Ya gak tau ya Kalau gue sih gak mungkin Ketemu cewek Walaupun udah gue kenal Terus gue beraket Pantat lu bagus Gue gak mungkin ya Maksudnya I know my limit When I Ya The worst I can say Probably Wow you look so sexy today That's the worst thing Gue akan ngomong Ya mungkin aja Bisa terjadi di kantor Misalnya Ya Eh lu kayaknya Sorry ya saya harus ngomong Misalnya Saya contoh misalnya Lu enak nih dari belakang Ini gue udah ada kunci kamar Itu kan gak Menurutmu boleh gak orang ngomong gitu Sebagai lelaki nih Dan punya pegawai perempuan Barangkali That's stupid Boleh gak sih ngomong gitu Gak boleh Itu mah bukan masalah Bukan masalah agama Masalah apa itu Masalah diri anda Ada masalah gitu Dan mungkin mereka Anggapnya bercanda Which is not funny Yang mana gak lucu Bercanda seperti itu Kalau berulang-ulang Woblok Om Deddy yang ngomong ya Nah iya dong Silahkan saya ngomong Gak apa-apa Ini memang benar kok Kalau berulang-ulang Kecuali memang You're partner ya Atau ada relationship ya Itu kita kan gak Kalau relasi hubungan kerja Ya itu kan sebenernya terjadi Seperti yang di kampus Sebenernya Nah makanya Dari apa yang disampaikan Mas Nadiem itu Ada peraturan menteri Saya mendukung Menteri tenaga kerja Yang juga adalah perempuan Untuk mengeluarkan Peraturan Adanya penghapusan Kekerasan Di dalam Ruang lingkup Pekerjaan Di kantor Segala macem gitu Gue tuh gak bisa Gini ya Gue gak tau ya Gue tuh susah sekali Untuk Apa bahasa Indonesia Comprehend this into my mind Karena Karena gue gak Gak punya Dalam otak gue Berpikiran bahwa Gue bisa ngomong kayak begitu Jadi gue tuh Masih gak percaya Ketika ada orang Bisa ngomong kayak begitu Tapi itu kenyataan Om Ah jadi aus Boleh minum Boleh minum Tawar Tawar Ternyata ngeluarin yang tawar Sekarang Iya buat saya Buat saya juga Duh Gak minum gula Tapi kan Gitu loh Gimana caranya Orang bisa melakukan hal tersebut Tanpa mengetahui bahwa Si cewek ini akan tersakiti Atau terhina Atau tersudutkan Terintimidasi Itulah moral ya Sebenarnya Nah iya Balik-balik lagi Kan Kalau kita ngomongin negara Pancasila Ya mulailah dari hal-hal kayak gini Sebenarnya Gimana memperjuangkan hal yang lebih besar Kalau hubungan kita dengan teman Dengan pegawai kita Lalu kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tadi dikatakan Udah gila ya Ya gila Itu pelecehan verbal Yes of course Karena itu aku memperjuangkan Mbak Ignoril Ya Dan itu Ya terima kasih Pak Jokowi Melakukan terobosan Amnesti Untuk bukan kasus politik Tapi kasus pelecehan seksual Dan itu keren banget ya Maksud saya It's amazing Karena jadi langkah terbuka lah intinya ya Breakthrough gitu Ya dan kayak gini-gini juga pasti Karena kita kemudian melihat semua Presidennya aja bisa berani melakukan itu Jaksa Agung kemudian berani Kepolisian sekarang berani Untuk membuka hal-hal seperti ini Begitu Ya ya Amnagriwita Dan pesan gue sih gini Kalau lu cowok dan lu ngacengan gitu ya Maksud saya Mending nonton bokep gitu Dibandingkan Dibandingkan Melakukan pelecehan gitu Bukan berarti ya Maksudnya Kita Badan kita Oke Bagus apa Ya karena kita juga Olahraga kan Bukan berarti kita pengen Tapi beda dong beda Antara pujian dan pelecehan kan beda dong And you know Kan si wanita itu juga tau intensitas kita Ketika kita bicara itu pujian atau pelecehan kan tau I mean I can Gini I can Gue bisa aja ketemu lu Gak pernah ketemu lu Terus gue ketemu lu Terus gue bilang You know what For your age You're so sexy Oh lu mau bilang Gue tua gitu Gak kan Ya STW Hampir 50 tahun Ya sama kita Udah Tapi kan gue bisa bilang gitu Contohnya yang lain Contohnya yang lain Aduh mengaruhkan sekali contohnya Di dalam usia Diterjemahin ya Supaya tidak terjadi pelecehan Di dalam usiamu seperti ini Anda terlihat seksi Ini mau muji Atau mau lu tua Terus terang aja Salah lagi kan Tapi gak Gimana ya gue menerangin ya Maksudnya Ya ya Oke ya gini In conversation Terus gue bisa aja kan Ngomong Rika You look beautiful Sama aja Kayak Kayak aku bilang Om Deddy Padahal lu udah hampir setengah abad ya Tapi badan lu masih keker Padahal lu sebenernya udah aki-aki Orang seumuran lu udah punya cucu om Tapi badan lu keren banget Tapi anda kok terlalu Gue tadi gak gitu Gue tadi cuman singkat loh Anda Balasnya detail loh Kan contoh Iya tapi anda esai barusan Iya tadi berapa parah Kita harus sadar umur kan Iya betul Tapi bisa menjaga badan Iya ternyata menyakitkan ya Tapi gini loh Maksud gue adalah Ketika lu ngomong Dengan konteks yang berbeda Kan hasilnya berbeda Si wanita itu Mendapatkannya berbeda Tapi kalau lu tiba-tiba ngomong Enak lu dari belakang Gue ngomongnya aja Jiji gitu loh maksudnya Kan Geli kan Kalau ngomong kayak begitu kan Tapi itu terjadi ya Intinya ya Itu terjadi Saya harus mengatakan Dengan jujur Itu terjadi Dan saya yakin Banyak orang Ngerasa bahwa Ya udahlah mungkin Dia bercanda gitu Dia gak Dan orang itu Mungkin berpikir bahwa Ini hanya Kebetulan dia ada Di posisi yang Di atas Dan kita cuman dianggap Bawahan Berarti mau mendominasi Power abuse Power abuse Sebenarnya Power abuse ya Dan ini hal yang Kita mau gak mau Nerima Harus nerima Karena lu bawahan gue Betul Gitu dan Itu hal yang Sangat tidak nyaman Saya harus katakan itu Saya punya anak Saya tidak menilai diri saya Misalnya Oke lu Lu perempuan Bener Enggak Saya manusia biasa Ya Tapi saya juga Ada hal-hal yang Tidak baik Dalam diri saya Tapi bukan berarti Orang bisa Ngomong Saya enaknya Itu yang ngomong Gak punya anak perempuan Gitu ya Harusnya dia mikir Eh kok Saya bilang punya Saya gak tahu Kan tadi cuman contoh Bisa aja nih Itu contoh Contohnya Kalau terjadi Dalam kehidupan kita Bisa aja dia punya Anak perempuan Gitu Tapi balik lagi Saya kira Apa yang Soal Valencia Gitu Mas Yedi Saya justru Mengucapkan Terima kasih Untuk Valencia Yang berani bicara Kalau dia hari itu Saat selesai sidang Dia gak nekat bicara Dan tentu saja Karena ini dibantu Teman-teman media lokal Yang ada di sana PWI Yang luar biasa Saya tahu Media juga masih bisa Masih kuat Memberikan pengaruh Saya sendiri juga Gak akan tahu Meskipun saya memang Bolak-balik Ada pekerjaan di Karawang Gitu ya Tapi Itu luar biasa banget Dan anak perempuannya Itu juga luar biasa Biasa tegar Untuk memberikan support Mental sama ibunya Gue tuh gak paham Tentang ini Is this Kind of Work you do Danger for you Or not Pastilah Mas Pastilah Banyak hal yang Kayak mendampingi Sampai misalnya Yang terjadi Kerasan di Timur Tengah Atau di Malaysia Itu kita kan ikut Mengadvokasi Ancaman itu Pasti ada Ancaman itu Pasti ada Karena Satu kebongkar Biasanya bisa Membongkar Hal lainnya Seperti Dalam kasus Valencia ini Satu Ini terungkap Lalu kemudian Ditelusuri Apalagi di dalamnya Ada kasus-kasus lain Yang lebih besar lagi Indikasi Indikasinya Seperti Bisa saja Apalagi Indikasinya Ada kasus-kasus lain Di belakangnya Ya mungkin Mungkin aja bisa Berarti artinya Perjuangan ini Butuh pengorbanan ya Setiap perjuangan Butuh pengorbanan Mas Ya Seperti kita Berjuang untuk Membesarkan Anak-anak Ya Dan kita harus Meng-create Agar Ini Ada gak ada Emah atau Bapak Lu tetap Tetap oke kok Kamu bisa hidup dengan baik Yang penting Kamu jadi orang baik Dan kamu bahagia Itu cukup kan Buat kita Dan untuk Ngasih pengertian Seperti itu Itu butuh effort Itu butuh perjuangan Apalagi Seperti yang dihadapi oleh Valencia Sekira Sangat butuh perjuangan Untuk dia berani ngomong Kita udah biasa ngomong Depan kamera Untuk mereka Masyarakat biasa Itu gak gampang Saya ngeliatin Gimana gemeternya dia Gimana dinginnya tangan Setiap mau Lawancara Begitu Tapi sebenarnya Apa yang harus dilakukan? Maksudnya Kalau misalnya Ada wanita yang diperkosa Atau wanita yang di Apa yang harus dilakukan? Kalau kita Kita menyamping Ke polisian dulu ya Apa yang harus dilakukan? Maksudnya Apakah lapor ke Lembaga Tertentu? Ya kita harus Apapun ya Kita harus support Sistem ini lebih baik Jadi Lapor Kita harus bicara Polisi Ya ke polisi Atau kita Ya Lapor ke polisi Kadang gitu ya Ya gak apa-apa Tetap harus melapor Dan Apa yang harus dilakukan Yang sudah dilakukan Oleh netizen Indonesia Valencia untuk hal seperti ini Itu luar biasa Ada gak lembaga bantuan hukumnya Untuk wanita Ada komnas perempuan Ada lembaga perlindungan saksi Dan korban Dan kalau misalnya Dalam kasus Valencia ini Sudah sampai Dikeluarkan statement Saya diteror Segala macem Saya yakin LPSK juga memantau Tinggal turunnya mas Untuk merlindungi Bukan cuma memantau Ya Ada lembaga perlindungan saksi Dan korban Dan semua ada anggarannya Dari negara Komnas perempuan Dia mengeluarkan Surat Itu yang dijadikan Oleh jaksa Sebagai penguatan Terhadap Terdakwa Yang dianggap Melakukan kekerasan psikis Terhadap suaminya Salah satunya adalah Surat dari komnas perempuan itu Jadi sebenarnya Banyak lah Yang Untuk siapapun Yang mengalami hal seperti ini Jangan takut Itu yang juga Saya sampaikan Ke Valencia Jangan takut Karena masih ada Orang lain yang akan membantu Termasuk Om Deddy saat ini Saya kira juga pasti membantu Berarti ada komnas perempuan Yang bisa ngebantu itu juga ya Ada Ada kementerian Perlindungan perempuan Dan anak Artinya Yang kita gak tahu Kasus-kasusnya Masuk ke komnas perempuan Ke kementerian dan sebagainya Is huge Right Banget 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 Dan sebenarnya Sudah beberapa tahun Saya mencoba Mengkomunikasikan Supaya di kepolisian itu Sudah ada sih Untuk perlindungan perempuan Dan anak Tapi juga Ini Mesti diperkuat Jangan cuman Sekedar ada Karena kan gak mungkin Orang di Nunjauh disana Di pelosok Indonesia Yang deket ya Polisi lah Tugasnya mengayomi Melindungi masyarakat Dan saya Masih percaya kok Ada polisi-polisi baik Iya pasti Ada Kalau enggak juga Gak mungkin Gak mungkin kita sampai Bisa ngobrol begini Dan berbagi tisu Iya sih betul So Lu akan damping ini Sampai selesai? Insya Allah Harus ya Sebenarnya Saya gak bisa ngomong Kita kebiasaan Insya Allah Insya Allah Enggak Untuk hal-hal kayak gini Saya berusaha Saya berusaha Untuk mendampingi Ini bukan tentang Valencia Sebenarnya Valencia membantu kita semua Oke Dan kalau hasilnya Gak sesuai harapan Gimana If I did again Kan masih Perundingan Iya Kayak Mbak Ignuri lah Bertahun-tahun Iya jangan berhenti mas Karena kalau kita berhenti Berarti kita membiarkan Kejadian serupa Tetap terjadi Terjadi lagi Dan tidak ada perbaikan Dalam sistem peradilan kita Negara gak ada sistem peradilan Terus mau gimana Mungkin ya Saya harus bicara soal Pak Jokowi Banyak orang yang suka gak suka Sama Pak Jokowi Whatever lah Tapi paling tidak Di jaman Pak Jokowi ini Kita bisa menyuarakan Hal-hal kayak gini Dan turun tangan Sampai dia sendiri Presiden turun tangan Misalnya Orang akan mengatakan Masa urusan kayak gini aja Presiden sampai turun tangan Jaksa Agung sampai turun tangan Ya mungkin Ya mungkin Mungkin pertanyaannya Mesti dibalik Kenapa juga gak harus Turun tangan Ini kan Apapun ini persoalan Real Yang kayak tadi itu Itu kan persoalan Real rakyat Ya dan mungkin aja Dulu-dulu Kejadian-kejadian seperti ini Udah ada Tapi tidak ke-blow up Jadi orang tidak tahu Dan tidak ada yang turun tangan Bisa aja Ya dan kejadian seperti itu Kejadian di masyarakat Memang Dan gue yakin sekali sih Bahwa this is not only one Ini kayak penyakit sih Sebenernya menular Menurut gue sih Gue masih Wah Aku gak ngerti lah Kadang kita bicara banyak hal Soal Agama gitu ya Tapi di sisi lain Hal-hal kayak gini Kayak Saya orang yang Meyakini agama itu Enlightenment ya Dan itu bukan sekedar Hablumin Allah Tapi Hablumin Anas kita gimana Jangan kemudian Kita berbicara Allah Tapi Untuk kasus-kasus kayak gini Kita diam Diam itu berarti Membiarkan pelaku Terus melakukan Dan membiarkan Korban tetap jadi korban Dan gue yakin juga Bahwa pelaku melakukan Gak cuma sekali gitu kan Berarti harusnya Ada banyak korban ya Ya mas jadi Sebagai pelaku Lebih mengerti Enggak Mas jadi baik Kalau enggak Enggak ditayangin Mas jadi kamu baik banget Luar biasa Jangan salah loh Justru orang-orang yang kayak begitu Mungkin di depan orang baik Iya kan Karena mereka tidak mungkin Over abuse Their power In front of people Harusnya Or they are Oh shit Ada juga yang begitu Ada juga yang begitu Itu namanya Saya ngomongin tesis saya dikit dulu ya Lagi S2 Namanya Banalitas kejahatan Banalitas kejahatan Banality of evil Oh banality of evil Oke Jadi itu lahir Bukan karena tingkat ekonomi Bukan karena pendidikan Tapi karena kedangkalan berpikir Dan kedangkalan berpikir itu terjadi Karena hal-hal kayak gini tuh terus Direproduksi Reproduksi Dan enggak ada Tunggu-tunggu Bukankah kedangkalan berpikir Karena faktor pendidikan juga Dan keluarga Belum tentu Belum tentu Jangan berpikir kasus-kasus Seperti ini Hanya terjadi Di masyarakat yang Level ekonomi Sosialnya rendah Enggak Valencia ini secara ekonomi Bukan Masyarakat kebawah loh Ya cukup lumayan lah Gitu Atau Di kasus-kasus Yang beberapa Diungkap Jangan berpikir Di balik tembok-tembok Pagar yang tinggi megah itu Tidak ada Violence Mungkin Iya Ngerti Berarti pendidikan Faktor ekonomi Dan sebagainya Tidak menjadikan Sebuah Jaminan Menjadikan Ketika sistem pendidikannya Bukan Orang Supaya patuh Bukan orang Supaya patuh Tapi orang Supaya Supaya Sadar Kritis Untuk menjadi manusia Yang sadar Berpikir Bukan sekedar Lu apal Bab sekian Sampai bab sekian Besok ulangan Ya Because even you smart You can be evilly smart Kan Iya Orang pinter Bisa jadi jahat loh Iya Dan dari Balik saya Hanya bisa kasih contoh Dari riset saya Saya ngambil Penelitian Misalnya Soal yang Kekerasan Yang dilakukan oleh Nazi Pembantaian Terhadap orang Yahudi Itu Pelakunya Adalah Termasuk Mereka yang dianggap Secara intelektual Even sampai sekarang Teori-teorinya Dipakai Emang kita semua Dan ada satu contoh Yang menjadi Sumber riset saya Namanya Aikman Ada filmnya Sudah ada di Netflix Aikman in Jerusalem Jadi dia Membunuh Banyak orang Melebihi Perintah Si Fuhrernya Dan dia Dia baik banget Persis seperti yang Disampaikan Di luar Jadi dia Sebagai ayah Yang baik Sebagai tetangga Yang baik Dia orang Yang menyenangkan Gitu Tetapi Dia melakukan Dia tidak Merasa bersalah Dan itu Bisa Bukan hanya Dalam konteks Artinya apa Sistem Belifnya Dia Dan itu Bukan hanya Di Nazi Aja pada Akhirnya terjadi Itu bisa terjadi Pada sistem Manapun Manapun Tapi The good thing Is on the other hand Ketika ada film Aikman itu Ada film juga Sinderliss kan dulu Ketika dia berjuang Untuk kebaikan Sampai Semua dikorbankan Untuk celamatin orang-orang Yahudi Padahal di orang Jerman Jadi sebenarnya Masih banyak orang-orang Yang baik kan Sebenarnya Banyak Yang dikit Orang-orang Yang bersuara Ya Tapi sekarang Sudah mulai bersuara Orang-orang Jangan jadi Silent majority Jangan jadi Silent majority Dan ini Apapun Kalau isu Seperti ini Sebenarnya Ini bukan soal Minoritas Mayoritas Ini soal Humanity Dan Dan UN Kasih perhatian khusus Untuk masalah Kayak gini Ya 25 November Tepat dengan Hari peringatan Anti kekerasan Terhadap perempuan Secara internasional Oke Dan Kalau saya Bisa memilih Salah satu nomine Orang yang bersuara Untuk ini adalah Seorang Deddy Cobuser Deddy Ya mas Aku juga Nonton Podcastnya Banyak Dan itu Sebenarnya Bisa dilakukan Oleh siapa aja Dan selama 16 hari Itu akan ada Campaign Secara internasional Di seluruh negara Untuk Menyuarakan Hal seperti ini Ya Ya Saya bergabung Kalau gue tuh Melakukan ini Bukan karena Gue mau ngebelain Siapa dan siapa Itu cuma tidak Maksud saya Sudah tidak masuk akal Di logika gue Biasanya kan Gak apa-apa mas Mas lu tetap kayak gini Dan Memperlihatkan Bukan orang yang sesat logika Bukan orang yang terkena penyakit Virus banalitas kejahatan Iya gitu Keren mas Gue juga bukan orang Cowok baik-baik juga Gitu Tau Gak usah diomongin Kita kan dari dulu Kadang-kadang ngeliat Oh ini cowok yang gak baik Sebenernya Iya I just try to be Apa ya Annes aja Gitu Maksudnya Ya begitu Itu yang penting Jadi diri Kita sendiri Itu hal yang tersulit Itu paling susah Jadi diri kita sendiri Lu jangan munak Lu jangan Jangan munak Jangan hipokrit Lu jangan Merasa paling bener Jadi Iya memang Gue juga masih suka godain cewek Tapi tidak melecehkan Itu dua hal yang berbeda Sekali Pasangannya gue rasa harus nonton Jangan dong Jangan dong Jangan dong I get your point Jadi Intinya adalah hal-hal seperti ini Harus kita Berjuang terus Jangan sampai kejadian-kejadian terus Seperti ini Karena udah gak masuk akal Apalagi tadi banyak Buita-buita seperti itu Sampai ada pemerkosaan Di keluarga Damn Dan Saya gak pernah berani tuh Baca gitu Saya selalu langsung Mual Ya gue tadi baca aja Gue Langsung mual ya Kayak nonton film horror gitu Gue kebayangin bahwa Dan itu bisa Asal tau aja ya Guys Semua pelaku Apa yang kau lakukan Terhadap korban seperti ini Itu seumur hidup akan nempel Saya rasa itu useless Kalau kamu bilang itu Di saat Di saat Ya terserah lah Tapi Ini Kesempatan saya ngomong juga Bahwa itu gak akan pernah hilang Even sudah berpuluh-puluh tahun Sampai kita tua Setiap kita ada dalam kondisi yang down Hal-hal itu akan Kayak flashback Kejadiannya Kejadiannya Even itu Komposisi Ruangan yang sudah Mungkin kita Memori kita gak nyampe Karena udah Kejadian Dan orang berpikir Mungkin Itu anak kecil gak akan inget Lu salah Ingat semuanya Ingat sih Pasti ingat sih Ya tapi buat pelaku Tidak memikirkan hal tersebut Itu masalah Karena mereka hanya ingin Gak apa-apa Kita bicara aja Kalau gak bicara juga Bukan berarti Kemudian Ya aku sih yakin lah Podcast ini Banyak pengaruh Terhadap banyak hal Yang selama ini Terkutup Ya berarti kan Karena ngomong kan Karena ngomong Kita nih kan mudah cangkem Sebenernya Iya betul Iya mudah cangkem Terus kenapa Dikasih mulut sama Tuhan Bisa ngomong Dikasih akal sehat Kenapa kita gak share Kita gak rugi apa-apa kan Gak rugi apa-apa betul Bebas berbicara kan Iya betul Bebas berbicara Yang penting Membantu korban Apa salahnya Berarti berada Di sisi korban lah Kita ya Maksudnya untuk Membantu korban tersebut Dan kita sedang Membantu diri kita Dan anak-anak kita Iya Gila ya Traumanya gimana Itu Tapi yang salah juga loh Banyak juga Anak-anak kecil cowok Yang diperkosa itu Banyak juga Banyak Jadi kan saya bilang Ini bukan soal jenis kelamin Korban itu Korban itu bisa laki-laki juga Saya bukan orang yang Hanya membela Ini karena perempuan Kita bela perempuan Ini persoalan ketidakadilan Yang harus Diperjuangkan oleh semua orang Apapun jenis kelaminnya Katanya negara Pancasila kan Iya betul Dan Misalnya ibu Valencia Anaknya juga ada laki-laki kok Dan kita Misalnya kita yang korban perempuan Bapak kita juga laki-laki Apa rasanya Kalau ada anak yang mengalami Hal seperti itu Tadi berita-berita Kayak gitu Iya Dan gak boleh Maksudnya adalah pengertian Bahwa Ya tadi kita pernah ngomong Anda mau pakai pelacur aja Bayar Seriusly You need to pay Ya kamu yang lebih tahu Saya langganan Nah terus Gak yak Gak yak Tolong pastikan ya Nanti pasangannya nonton Gak maksud gue kan bahwa Bahwa You cannot just Gak bisa aja menganggap Segala sesuatu tuh Semau lu Sebebas tuh Sekehendak lu Dan lu punya over power Of the person Atau wanita itu Atau perempuan itu Kan gak bisa Atau terhadap laki-laki Atau terhadap laki-laki Maksudnya The idea Mengatakan bahwa lu pakai pelacur aja Bayar Itu kan artinya See There is a thing Yang you give kan Gak bisa Over power kan Biar gimana pun Dan itu keputusannya dia Ya itu keputusan bersama Iya Iya Bukan dipaksa Itu beda lagi Maksud gue Seorang pelacur pun bisa diperkosa loh Bisa Iya Jangan menganggap Dan bukan berarti kemudian Oh dia Dan selalu mas Pasti Dikatakan bahwa Ceweknya sih yang godain Atau sih Kalaupun itu cowok Ya si cowoknya itu yang godain Kayak gitu Jadi perspektif korban itu Emang penting Iya Dan menempatkan diri kita Pada diri korban Kalau lu ngalamin kayak gitu Gimana Iya Kalau anak lu yang digituin Gimana Kalau emak lu yang digituin Lu gimana Iya Jadi ya Gimana caranya Ya mungkin sistem pendidikan Harus terbuka Mengajarkan hal-hal seperti ini 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 yang kemarin Itu loh Itu Iya bener Ini yang kemarin gue bahas Ya mana Bukan Bukan Masalah Nggodain-godain itu Ini kemarin gue bahas Gue bahas Ya masuk lah ke sistem pendidikan Tapi maksud gue gini Gue ada pembelaan juga Ini yang kemarin gue bahas Sama Nadiem Mama Cinta Laura Gue bahas begini Kan sekarang kan Alasannya adalah Ya bajunya kebuka sih Gambarnya fotonya seksi sih Gitu kan Maksudnya Kan selalu disalahkannya kan Begitu kan Ya because you wearing a sexy dress Dan yaudah gue turn on Gitu maksud gue Gue jadi nafsu gara-gara itu Yang salah tuh pikiran lu Mengundang Tapi korban ada yang pakai tertutup loh Ada Pakai hijab juga ada korban Ada Cuman gue menjawabnya begini Kalau gue menjawabnya begini Kalau lu nanyanya gue jujur Misalnya gue liat Instagram cewek Gitu pakaiannya seksi Kebuka dan sebagainya Gue nafsu Nggak nafsu Karena gue sebagai cowok Saya punya hak untuk nafsu Tapi melakukan sesuatu Dari kenafsuan itu Itu yang jadi masalah Karena lu punya akal logika sehat Untuk diam setelah itu Lemah banget Masa begitu nafsu terus Yang disalahin baju cewek Iya gitu Nafsu aja silahkan gitu Nggak ada masalah Tapi once you act on it Ketika lu melakukan sesuatu Ketika lu ngomong sesuatu Atau lu nyentuh Atau lu apa Nah that's masuk ke pelecehan Kalau nafsu itu kan masih di dalam otak Tidak dilakukan gitu kan Tidak ada niatan Ya itulah yang disebut Benality of evil Nah itu Jadi dia nggak bisa bedain lagi Mana yang bener Mana yang salah Mana yang jahat Mana yang baik Mana yang indah Mana yang buruk That's the problem Dan itu Kalau kita lihat di kasus Di perguruan tinggi Misalnya ya Itu kan bukan tingkat pendidikan Mas Bisa aja dia dokter Profesor Bener nggak Bener juga Tadi aku kejawab aja Dari Saudara pak hakim Terjawab sudah ya Bukan pendidikan ya Bukan Orang dia Dosen gitu ya Contohnya ya Contohnya misalnya Menganam banah berpikir akan kayak gitu kan Dan nggak bisa Ya abis mahasiswanya mau Pak itu power abuse Kalau nggak ngeti power abuse googling Iya Atau di kantor gitu ya Atau Ya Ya dimana pun lah Ya I'm agree with you So thank you banget Thank you Gue thank you banget Ini Tanggal 2 Desember Kita menunggu keputusan hakim Untuk Ibu Valencia Kalau yang sempat ngisi petisi Saya buat petisi Di chance.org Nah coba tuh petisinya dimana Chance.org Change.org Apa-apa Itu namanya apa Safe Valencia Safe Valencia Oke Change.org Slash Valencia Ya Tuh Nanti ditulis aja Change.org Safe Valencia Oke Itu membuat petisi untuk Pakai Pager nih Ya pagar Pagernya yang tinggi nih Oke Change.org Hashtagnya Safe Valencia Itu petisi untuk Untuk bebaskan Valencia Dari Jeratan hukum Dari jeratan hukum Dan Ya mudah-mudahan Dengan bicara seperti ini Juga Lembaga Perlindungan Sakti Dan Korban Komnas Perempuan Semua Tambah Semangat Untuk Memberikan dukungan Ke Valencia Dan juga kepada Korban-korban lainnya Dan korban-korban lainnya Yes Because A lot ya Banyak Sekarang ini yang keliatan Cuman dikit Katanya kayak gunung es Emang bener sih Kayak gunung es Di bawahnya Makin lebar Makin besar Dan Yaudah lah Gue juga gak ngerti Mau ngomong apa Lu keren mas Bener Dengan Bodi seperti ini Gak nyangka Kalau mau Memperjuangkan Hal seperti ini Karena gak masuk akal Di otak gue Gitu loh Gak masuk akal Kejadian-kejadian Seperti itu Pelecehan seksual Di kantor Di kampus Harus diperjuangkan gak Ya harus diperjuangkan Harus disuarakan gak Harus disuarakan Keren Meskipun badannya Kayak gini Umur udah segini Ternyata benar ya Gak nyangka Kalau umurnya Udah segini Ternyata benar Gue tetep denung Bahwa Traumanya lama Badan lu bagus Meskipun umur lu Udah segini Gak nyangka Gak nyangka ya Gila ya Pada Antaran lu tuh Udah jadi kakek-kakek Tapi lu masih muda Pacarnya muda Lu keren mas Padahal umur Udah STW ya Tuh kan Ada bayangkan tuh Traumanya lama loh Apalagi anda melakukan pelecehan Sayang ngomong aja Traumanya lama disana Terima kasih banget ya mas Terima kasih Aku terima kasih Ini sejati untuk saya Terima kasih Aku juga Dan semoga Walaupun kita ngomong Dan ya mungkin Yang denger juga Gue gak tau Apa tanggapan mereka Tapi gue yakin kok Bahwa masih banyak Orang-orang waras Banyak orang-orang waras Yang tau Mana yang bener Mana yang enggak Yang tau batas-batas sosial Yang harus dilakukan Apa enggak Dan memang mungkin Kita harus terus bersuara Iya karena sudah banyak orang Mulai tidak waras Kok Kok natepnya tidak waras Wow saya disomasi lagi nanti Sama asosiasi Kenapa Kan gini Tadi ngomongnya gini Banyak orang-orang Yang sudah tidak waras Persetujuan Tapi jangan Pas tekanan tidak warasnya Kesini dong Gue minta persetujuan Benar Maksudnya Kan ada tinggal jok Iya Kenapa diserangnya saya Kenapa Apakah saya perwujudan STW yang tidak waras Waduh Iya mas Kadang-kadang memang kita Harus agak gila Menghadapi hal seperti ini 5,4,3,2,1 And close the door